Halo sahabat garis ID ini apa kabar semua semoga semua sobat hari ini sehat bahagia bersama keluarga Oke kita lanjutin ya nih ada Fox akan ada lagi teman kita yang mau ngasih review tentang mobilnya namanya Om Mahyong jadi Om Mahyong pemilik BMW E60 LCI tahun 2008 Oke kita bincang-bincang ya semoga petos ini podcast ini bisa bermanfaat buat sahabat semua menjadi inspirasi sahabat semua ya amin dan terutama buat pemiliknya nih doain ya semoga pemiliknya pun rajin merawat mobilnya amin ya kan mobilnya sehat dan makin nyaman digunakan sama acuannya lebih banyak Oke kita bincang dulu nih Om meneb BMW E60 eh Om kita sedikit Bagaimana sejarahnya Om beralih dari mobil Jepang ya ya keren loh teman-teman ini beliau nih merupakan dari mobil Jepang ke mobil Jerman utama Eropa ya BMW E60 orang-orang biasanya nyoba-nyobain pakai C3 dulu langsung lonjat ke C5 Oke silahkan Om ya teman-teman jadi gini pertamanya saya awalnya tuh punya mobil Jepang Civic FD awalnya saya ya udah banyak yang saya rubah pengen nyamannya pengen modisnya gantengnya juga ya pertama dari situ terus kelama-lama lama-lama-lama Oh harus berubah nih berubah challenge lagi Power Rangers lebih nyaman lebih nyaman Oke jadi intinya dari mobil Jepang apa tidak nyaman Jepang Hai gimana apa Jepang tidak nyaman Jepang masih nyaman nyaman juga nyaman pengen mencoba mencoba sesuatu yang baru apa gimana karena saya diracun Wah teman-teman hati-hati racun BMW ini karena dari keluarga saya memang saya namanya dia pengurus BBC Oh pengurus BBC Oke dia punya BMW seri 336 E36 Oke pertama nyoba pakai itu waduh nyaman banget di mobil siapa namanya Denny Mang Denny Mang Denny waduh ini kacunan nih kemaha iya tapi keren sih jadi apa jadi ketemu sama mas Eko deh kelopor nih Mas Eko lanjut mas silahkan lalu dan kebetulan juga adiknya eh sorry kakaknya papa saya juga punya mobil BMW yang sama oke eh 36 juga lanjut itu full disini Oke saya cobain lagi waduh ini lebih nyaman nih disini disini lebih nyaman disini lebih nyaman terus singkat cerita bapak saya juga ternyata dari dulu pingin punya mobil BMW Oke itu tadinya dia mau beli at-46 buat saya tadinya mau ya enggak tahu gimana saya pertama lihat punya mobil ini kok kayak Wah ini mobil ganteng banget nih ganteng banget nih gede lebar dilihat dari pinggir proper banget operan depan panjang lahan panjang Oke terus akumunasi besar gitu ya udah dari situ searching nih saya cari-cari-cari-cari Wah harganya masih tinggi tuh om dulu oke tinggi waduh saya belum punya dana lah segitu kan terus udah dari situ saya cari lagi Alhamdulillah saya dapat kerjaan dan Alhamdulillah punya usaha Alhamdulillah ngumpul-ngumpul ya dapet deh ini ya sedikit yang saya tangkap dari Om Yong nih ya jadi Om Yong bahwa mobil idamannya pertama kali ternyata E36 teman-teman karena apa Rakyu ini pakai E36 tapi begitu lihat bodi montok lihat yang sebelahnya belakang nih lihat montok ya jadi begitu lihat bodi montoknya si bohainya C5 E60 langsung kepinggut teman-teman nah gimana kalau teman-teman nih ya nggak apa mau nemenin dengan Mas Yong nih buat ganti ke E60 ya silahkan aja tapi sebelum itu kita tanya lagi teman-teman kenapa ya perawatannya gimana terus kerama-macem kan foto otomatis kalau C5 nih kebanyakan ya Asyong ya kalau bawa mobil C3 sama C5 tuh perawatan berbeda apalagi sebelumnya masnya pakai mobil Jepang yang berubah biasanya apa aja seperti kompon BBM terus kedua juga akselerasi penyamanan terus safety dalam berkendara silakan Om apa yang mungkin disampaikan teman-teman dalam kotak kali ini pertama dari mobil Jepang eh saya nggak bilang mobil Jepang itu jelek ya enggak sih nyaman pasti anaknya betul karena di jalan juga baik mau Jepang betul ya dari situ saya nyobain mobil ini pertama wah nyamannya udah Polkoh nyamannya Polkoh pun posisinya mobilnya rendah ya Oh Ceper ya Om Ceper cuy udah Ceper gini lagi peletnya juga gede lagi dari situ masih nyaman walaupun dari penekin tetap masih enak beda halnya dengan mobil Jepang ya saya ngejelekin cuman mobil Jepang yang teman-teman mungkin tahu gitu mobil jepang kalau dipenekin harus rubah ini harus lainnya sudah ini Oh banyak perubahan ingin nyaman tapi pingin Ceper gitu ya om Ceper terus saya nemu mobil ini udah dipenekin udah tiba-tiba ke polisi tidur mau masuk nih Om masih tetap nyaman nyaman nah untuk perawatannya dari mobil Jepang mungkin 11-12 lah 11-12 teman-teman ternyata buat masyong itu perawatan mobil Jepang sama mobil Eropa enggak jauh beda ya enggak jauh beda selama dapat mobilnya mulus-mulus yang mulus sama mobilnya mulus dan sehat nah dan sehat tapi ya tadi denger juga dari masyong bahwa membeli mobil second ternyata tidak seperti ekspitasi yang kita harapan walaupun kita ada cari mobilnya kondisinya mesinnya bagus buat kita bodi udah dicek masih ada aja pennya ya kita entah kelukesannya teman-teman karena masyong ternyata baru pakai berapa hampir setahunan tuh hampir setahun kita lihat setelah dia beli apa sih sebenarnya yang dirasakan apa pengeluaran jadi banyak segala macam silakan nasi Oke pertama mungkin pertama beli ini enggak ada kenalah sama sekali cuman setelah saya pakai mungkin sekitar dua bulan eh dua minggu tiga minggu ya pertama tuh yang mobil ini jajan ya dari balas lampu bas lampu Oke was lampu saya lihat biasa seksi harga ya saya lihat-lihat waduh harganya sedap ya Om sedap banget terus aduh harganya ya udah deh daripada mak lampunya mati sebelah kan ya ayahin ya paksa beli ya beres dari situ ini pengalaman saya iya iya betul habis dari beli balas lampu lampunya mati habis balas lampu ganti lampunya mati wah sedap tuh sedap tuh ganti lagi lagi harganya juga sedap lagi sedap lagi sedap lagi udah dari situ jalan pakai Oke masih biasa Hai apa ya dari sini kenalannya langsung kaki-kaki depan Oh tunggu dulu Om tadi harganya sama dengan mie sedap eh salah ya bukan kira-kira berapa sih itu biaya tadi cuman ganti gua dibalas di lampu udah habis berapa buat 60 ini Om biar teman-teman juga tahu juga Oh boleh nih boleh enggak papa pertama balas lampu dapat saya dapat baru itu di harga 8,5 850 balasnya lampunya 900-1 juta berarti 1,7 ya Om masih worth it dong mobil ini ya harganya kan mahal mobilnya lampunya buat segitu doang ya Oke lanjut lagi Om dari situ Hai jalan berapa lama kaki-kaki kena yang depan udah ganti nih ganti ganti kaki-kaki sebelum saya ke Om ekonik ya saya ganti dulu sing eh sorry arem-arem bawah ternyata bukan itu doang Oke pertama udah beli baru itu di harga sekitar 2.700.000 satu-satu dua-dua Oh sepasang ya haramnya arwah bawah-bawah bawahnya aja tuh ya ya udah dari situ ya udah ternyata masih bunyi nih bunyi ya saya nyari-nyari Oh ini ternyata ada yang karetnya tuh ada yang udah nggak bener Oh kayaknya udah ada yang jebol juga ya Nah saya dari situ searching-searching bengkel di Bandung nih yang bagus gimana nih Alhamdulillahnya mungkin jodohnya juga ketemu sama bengkel Masih Oh iya Alhamdulillah ya Om nyata di sini bisa di repair ya masih nyesel ya Aduh udah ganti baru ternyata bisa di repair di bengkel Masih ya benar-benar tapi enggak Om sepertinya gini namanya perawatan itu pasti butuh proses namanya pencarian bengkel juga butuh proses karena kenapa karena customer punya hak Om buat mencari bengkel dimana saja mencari harga perpat dimana saja silakan aja ada yang bawa perpat bawa ke bengkel dipasar sini boleh ada yang pengen ratus perbaikan semua dikisahkan ke bengkel boleh silakan karena memang punya hak si customer nya karena punya mobilnya mobil customer mobil saya kalau saya semuanya harus ini lanjut ya teman-teman jadi setelah tadi sudah tahu bahwa pembelian waktu belinya bagaimana apa diarakat oleh saudaranya bahkan di akhirnya sudah pakai mobil ini bahkan sudah mulai perawatan kita tanya lagi apa cuma sepat situ Om tadi perawatannya Oh ada lagi ya banyak Nah tambahan lagi boleh ya boleh silakan boleh Nah dari tadi kita udah ngebas kaki-kaki saya dapat ke Om dengan waranti sampai sekarang Alhamdulillah aman-aman aja dari sini saya cobain lagi jarak berapa lama ternyata sobrackernya harus ganti Om sobrackernya ganti juga waktu itu saya belum sempat ganti Oh belum ganti juga oke mereka harus ganti nih lalu dan dari situ dari sobrackernya ternyata reksinya juga kenal jadi lengkap di penderitaan ya tapi apa itu penderitaan Om resiko menggunakan mobil second ya oke Hai notamennya mobil second itu nggak ada yang mulus nggak ada yang mulus satu persen baru saya setuju banget bagusnya saya beli mobil baru kenapa tahun 5 tahun masih garansi ya tapi kan presinya lumayan gitu lanjut dari sini untuk kayak masalah maintenance kayak beli apa ganti oli oli itu udah sebagiannya ya om ya cuman saya kaget nih apa oke nah berarti kayak tanya nih udah mulai menganjung ke technical kita tanya apakah kasusnya tahu nih mobilnya sebenarnya selain dia tahu cuma bodinya tipe E60 apa dia tahu dan spek mobil ini apa sebenarnya jangan-jangan nggak ngerti teman-teman kenapa kita buat potensi ini biar teman-teman juga paham kenapa saya pengen customer setiap kali baca konten saya atau bisa melihat dengan visual konten saya tapi jadi teman-teman tambah pengetahuan lah kenapa saya bukan yang paling pintar tapi kita hanya berbagi ilmu sama-sama belajar kenapa manusia nggak berhenti buat belajar betul kan tanya ya eh om coba jelasin tentang mobil Om ini tipe mobil jelas E60 mesinnya apa terus beda interiornya yang LCI sama Indonesia apa kata juga om ceritain tuh yang keompa nih biar teman-teman yang lain juga pengen minangnya tahu bedanya dimana jangan sampai ada yang bilang ini gua punya jualnya E60 LCI nyatuh lihat tahun produksinya LCI juga kan silahkan Om Oke ini mobil bahas tentang mobil saya dulu ya Om ya mobil saya E60 523i 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 2008 LCI Oke kalau mesinnya N52N N52M betul N52N cc-nya 2500 cc ya cc-nya lalu untuk mungkin perbandingan LCI bedanya LCI itu dilihat dari lampu-lampu depan-depan-depan dia ada kalau untuk proyektor lampu depan LCI itu nggak ada eh lampu yang buat panjangnya itu nggak ada lampu panjang nggak ada jadi lampu panjang dan pendek tuh saatnya menyatu dengan proyektornya lalu untuk lampu belakang 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 dia ada apa ya kisih-kisihnya gitu lampunya Oh ada kayak jari-jarinya ya jari-jari lampu ya lalu untuk segi interiornya 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 kalau yang LCI mungkin perbandingannya sama aja ya Om ya cuman dia untuk dari wood panelnya mungkin beda channelnya beda terus dari joystick pun beda joystick beda kalau yang non-LCI dia masih yang terak gitu om masih yang bergitu nah kalau ini ya tunggal tak gitu doang Oke beda di situ ya perpindahan giginya trafisinya kalau yang itu digeser yang hati hanya di tic-tic itu joystick namanya orang bilang sistemnya joystick ya kalau mungkin iDrive juga beda terus apalagi yang ciri has lainnya Om biar teman-teman tahu lagi nih Om lainnya apa ya Hai mungkin Hai kalau saya sih ini dapet bempernya dua ya om ya oh bempernya dapet dua ya ini berdepan sama full school full body ini saya pakai MP Oh dapat yang teg cuman untuk teman-teman semua nih kalau pingin ngebedain LCI sama non-LCI kelihatan dari bemper bempernya tuh kalau yang non-LCI itu bempernya dia kayak cemerut Om cemerut itu manyong manyun nah kalau yang LCI dia ketawa ketawa Oh gitu lucu juga tuh ada-ada-ada ciri ya sejata PP60 itu di bempernya seperti orang cemberut atau lebih senyum gitu ya itu bedanya dengan LCI dan non-LCI iya betul ya kalau saya sendiri karena tidak perlu merhatiin juga ya karena saya sampai saat ini belum tertarik untuk Minang E60 nih Om nantilah nantilah saya cobain juga tapi kan saya juga namanya Mas Eko selalu bikin konten bertahap Om ya jadi dicobain ini kasih tahu tentang-tentang A misalnya dari mulai 30 naiknya 36 naik lagi kayak 39 sekarang pakai 46 nanti kedepan akan coba sampai 90-60 juga ya di sini kita coba memberikan edukasi sedikit dari customer langsung yang mungkin maham dengan mobilnya kalau berapa mesin sama aja orang aja buat kalian teman-teman semua kalau kepinang dengan E60 akan nyesel tuh nggak nyesel tuh apalagi dipakai nyaman nyaman dipakai lari enak pakai nikungan dia stabil Oh tikungan stabil ya jadi tapi dengan bodi sebesar ini apa nggak kagok pada saat dia pengen kepot-kepot gitu ngasih enggak ya buat saya ya Oh nggak ya tapi jangan untuk ditiru ya ya saya kalau ditolkering bawah lebih dari 100 Oh misalnya belok juga masih stabil ya betul-betul mungkin ini lagi ada kendala sedikit masih ya harus dengan hati lah ya betul-betul betul-betul jadi tadi Om bilang kaki-kaki sudah beres tinggal lari lagi ke namanya ke reken reksirnya kan sudah elektrik ya Om nah penjelasan sedikit tentang reken elektrik Om bahwa reken yang elektrik itu itu sistemnya sebetulnya nggak bisa di repair Om dari bahannya memang dia tidak seperti yang manual ya misalnya diperbaikin dengan cara mengganti silkitnya gitu karena bocor oli kebanyakan gitu kalau ini kan kebanyakan motor rusaknya di motor dimana motornya sudah nggak belen antara kirin sama kanan gitu loh nah kecuali mungkin memang ada copotan yang jual motornya aja tapi sampai saat ini nggak ada yang mau jual motornya pasti jualnya segeluntung segeluntung reken kan harganya nanti kita bicarakan ya di belakang aja kalau disini nanti temen-temen jadi beli 60 ya kan jadi gitu teman-teman jadi yang apapun mobilnya apapun tipenya kalau kita memang sudah siap terutama ya tentunya finansial ya kita juga ngukur finansial kita bahwa membeli mobil tuh kira-kira saya punya budget-budget buat budget berapa untuk kira-kira PMW karena pada situ akan kelihatan kita bisa merawat apa tidak betul-betul banget karena ibaratnya punya mobil gini kayak ngerawat bayi Oh ya kita beli sesuatu buat saya beli barang itu saya nanggap ini bayi saya Oke saya segimanapun ya kalau misalnya untuk kenyamanan pasti harus ya ya betul-betul kalian harus siap dengan finansial ya finansial penting ya oke kenyamanan sudah semua sudah berarti Om saat ini kuas ya dengan mobil ini kuas banget nah didukung nggak Om sama antar saya perlu tanyaan juga gini begitu deh Jepang ke Eropa sama keluarga bagaimana kan tadi kan udah di komporin yang jelas dari istri terlaman bagaimana kalau dari istri pasti ada rewelnya dikit Oh ada tetap ada ya karena ini kita akan bekar-bekar masuk ke benda lagi Oke bukan berarti mobil saya jelek ya tapi semua yang itu jelek cuman karena saya ngejarnya kenyamanan buat dipakai jadi saya ngejar dulu nih nyamannya dengan mungkin dengan price berapapun saya kalau misalnya finansial saya cukup ya boleh gitu oke itu cuma dari dari saya mungkin ya ada lah ya hal yang aja tapi lebih enak lagi gini Om kalau yang saya saya sih ah kalau sampai keluarga mendukung itu sebenarnya lebih asik lagi kita lebih lebih senang lagi ya tapi yakin nanti suatu saat kalau misalnya dia merasakan ya lo nih mobil ini nyaman gua kemana aja saya saya sama-sama suami bisa lagi kemana aja aman dan nyaman itu kan juga menjadikan dia berubah ya udah kalau memang itu mungkin dipikirkan lagi bicara gimana yaitu komunikasi itu paling pas main otomotif daripada mainan yang main yang kemana-mana jadi kalau main yang sisi kiri gitu kan ya mungkin temen-temen tahu lah sitrinya cowok apa ya kan daripada ya contohnya lah mabok misalnya ya atau yang lain-lainnya itu kan juga nggak baik ya kita main otomotif karena lebih cowok menurut saya lebih cowok lebih cowok dan kalau misalnya mobilnya makin keren juga kita pakai mobil ke temen-temen juga nggak malu ya nah presisi gimana presisnya dari sisi presis pengalaman saya dari mobil Jepang kayak mobil Eropa nih Om kalau mobil Jepang mungkin gitu ya saya selama pakai mobil Jepang di jalan ya udah biasa aja oke biasa aja kalau kita lagi macet-macetan nih lagi macet-macetan kan kita mau masuk ke lain-lain juga mereka kadang suka ngasih dan ngasih oke beda halnya saya pakai ini Om Oh ya masih video kalau misalnya saya kan di Jakarta ya posisinya saya kerja di Jakarta saya misalnya dari dari lain pertama kayak lain kanan mau ke lain kiri mereka ngasih Om Oke dari situ pun mungkin kelihatan pria punya mobil selebar ini mungkin semoknya 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 eh 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 Oh jadi kalau dibawa di jalan umum mobil itu berasa bahwa mobil yang lain tuh mikir-mikir kalau saya mau nyenggol ya om targonya mobil itu biayanya gede nah kenapa tadi itu mungkin karena pandangan umum bahwa mobil-mobil mahal bahkan mungkin jangan-jangan kecet juga mahal padahal sama aja ya jadi mobil mobil-mobil Jepang ataupun mobil bm2 biaya maintenance bodi sama aja yang beda mungkin kalau bodi panel om kota bakannya hancur ya pasti bedalah itu sih beda cinta ya itu kan tapi saran dari kami tetep lah namanya yang bawa kendaraan kita patuhi peraturan lalu lena lebih sempit juga lebih sempit juga jadi jangan dituruh jadi kalau misalnya di saya beranggiri konten juga teman-teman bahwa kita lewat jalan tol ada maksim batas-maksim kematan ikuti aturan itu dan apalagi ini udah ada kurskontrol loh kalau ada kurskontrol kan tinggal pijit kurskontrolnya tinggal lihat tuh berapa kecepatannya seperti konten yang saya pernah buat kenapa itu bisa memudahkan kita memantau tanpa menjak pedal gas ya itu lebih enak itu malah jadi kayak bonus diut buat iya bonusnya lebih enggak capek betul lebih nyaman juga untuk dibawa betul 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 bahkan konsum BBM nya pun lebih stabil ya oke gitu aja ada tambahan gak Om nih buat temen-temen nah yang pingin pindah ke dari mobil Jepang ke Eropa siapin pertama finansial dulu finansial lalu enggak akan enggak akan sama rasanya mobil Jepang dan mobil Eropa Oh enggak akan sama sama Jepang sama Eropa betul langsung selalu tetap semangat buat ngejar impian kalian pengen punya mobil BMW No kejar impian apapun mobil tipe nya kita ambil karena BM itu variannya banyak-banyak macam ya jadi bisa dipilih ya jadi bebas dan ketama yang penting logonya BMW ya mau belakang apapun dipenya semua nyaman nyaman dengan presiden keyakinan masing-masing terutama gitu kan kita sudahi teman-teman untuk podcast hari ini dengan Mas Yong ya kan teko garasi mengucapkan terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe video di YouTube channel garasi BMI Bandung salam ngoprek salam bimer salam siraturahmi siap